Pelayanan rumah sakit umum Khotib Khuswain Sarolangun terus melakukan pembenahan. Secara bertahap, pelayanan yang sebelumnya mendapat keluhan pasien kini telah berbenah. Keluarga pasien yang dirawat merasakan kenyamanan pelayanan di RSUD Khotib Khuswain Sarolangun. RSUD Khotib Khuswain Sarolangun sejak dua tahun terakhir mengalami penurunan pasien akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat. Pelayanan yang sebelumnya terus mendapat kritikan masyarakat ini secara bertahap, pelayanan dan kebersihan rumah sakit umum Khotib Khuswain Sarolangun yang menjadi ikon kesehatan warga Sarolangun mengalami perbaikan. Dari fasilitas pelayanan hingga perawat yang diwajibkan memberikan pelayanan maksimal pada siapa saja yang berkunjung. Hingga memasuki tahun 2022, pengunjung pasien rawat jalan maupun rawat inap RSUD Khotib Khuswain terus mengalami peningkatan. Selain pelayanan yang terus dibenahi, beberapa ruangan dilakukan pembenahan untuk kenyamanan pasien maupun keluarga pasien yang berobat. Zetra Handayani, istri pasien yang dirawat di ruang kelas 3 menggunakan BPJS saat dijumpai mengaku puas dengan sistem pelayanan yang diberikan perawat RSUD Khotib Khuswain. Selama tiga hari suaminya dirawat hingga diperbolehkan untuk pulang. Zetra Handayani, warga kecamatan Limun mengaku puas dengan pelayanan dan lingkungan RSUD Khotib Khuswain Sarulangun terlihat bersih. Merasa nyaman, pelayannya baik-baik juga, pelayannya dengan bagus. Dari awal masuk sampai balik sekarang. Sekarang balik juga. Berapa hari mbak? Tiga hari. Tiga hari. Selama tiga hari itu apa yang bisa mbak rasakan dari pelayanan di rumah sakit? Pelayanannya bagus, bagus, sopan, baik juga, pelayanannya dengan dulu. Pelayanannya bersih. Di ruang apa nih mbak? Di ruang yang apa? Di masyarakat BPJS. Oh, apa pasien BPJS berarti ya? Selawat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati.